Subscribe dulu channel ini agar makin semangat untuk update informasi seputar Timnas Sepak Bola Indonesia. Hasil kurang memuaskan didapatkan Timnas Sepak Bola Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia melawan Irak pada hari Kamis 16 September 2023. Timnas Indonesia sebenarnya tidak tampil buruk dalam laga melawan Irak dalam kualifikasi Piala Dunia tersebut. Akan tetapi kekuatan Atsmover dari supporter Irak sangat kuat. Timnas Indonesia mengalami dua kali kebobolan di babak pertama. Akan tetapi Timnas Indonesia juga berhasil mencetak gol spektakuler berkat umpan yang sangat bagus dari rekan timnya. Di babak kedua Timnas Indonesia tetap tidak menyerah melawan serangan dari Timnas Irak yang bertubi-tubi. Timnas Indonesia di babak kedua juga tidak mengalami drop stamina dan masih bisa melakukan banyak perlawanan. Akan tetapi memang Timnas Indonesia belum bisa menaklukkan penjaga gawang dari Irak. Justru malah Indonesia di babak kedua mengalami tiga kali kebobolan atas Irak. Dengan hasil ini Timnas Indonesia kalah 5-1 dari Irak. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian mendapatkan update terbaru dari perkembangan Timnas Indonesia secara cepat. Jangan lupa subscribe dan subscribe. Jangan lupa subscribe channel ini. selamat menikmati 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 selamat menikmati